Halo Talabers! Siapa nih yang kalau lagi di jalan sering ngeliat logo yang menyerupai daun? Di sampingnya ada tulisan JDM. Bagi kalian yang masih awam perihal dunia otomotif, pasti dong bertanya-tanya dalam hati, apa sih makna dari logo ini? Apakah sebatas simbol sebuah komunitas aja atau... Hmm... Daripada terus-menerus membuat tidur kalian kurang nyenyak, Nih, Autopopuler kasih ulasannya. Jangan lupa tonton sampai akhir ya! Mari kita mulai dengan membahas asal-usul penamaannya. JDM adalah singkatan dari Japan Domestic Market, yang mengacu pada mobil yang diproduksi oleh perusahaan otomotif asal Jepang dan dipasarkan secara khusus di dalam negeri aja, alias gak memiliki tujuan untuk mengekspornya ke luar negeri. Gimana? Udah paham gak? Kalau udah, sebenarnya apa sih yang membuat kultur JDM mampu merebak seantero dunia? Selama beberapa dekade, mobil Jepang telah menjadi primadona tidak hanya untuk pasar otomotif Amerika, namun juga hampir seluruh dunia. Impor mobil Jepang di Amerika benar-benar menjadi sentral mulai pertengahan tahun 1970-an, yang pada akhirnya berkembang seperti apa yang kita lihat sekarang. Mungkin hal ini akan sedikit sulit dicerna, tapi banyak kisah yang tak terungkap di balik JDM. Karena itu, kita akan kupas satu persatu biar makin menambah wawasan kalian akan kultur otomotif yang satu ini. Sebelum lebih jauh melangkah untuk memahami dengan baik bagaimana kultur otomotif Jepang akhirnya menyebar ke berbagai negara, pertama kalian harus menyadari apa yang membuat para pencinta otomotif di luar Jepang begitu terobsesi. Dalam perjalanannya, selama era tahun 1980-an, pabrikan di negeri Sakura memulai untuk memproduksi mobil sport yang luar biasa. Sebut saja Toyota AE86, Nissan Skyline GT-R, dan tentunya masih banyak lagi. Pada era yang sama, negeri Paman Sam hanya memiliki muscle car, sementara Eropa dengan mobil eksotik yang mahal. Lantas, mobil sport buatan Jepang adalah perpaduan sempurna dari keduanya, di mana Amerika dengan performa mesin dan Eropa dengan mobil premium dan elegan. Dari situ, akhirnya muncul penggemar berat untuk varian mobil JDM yang menggabungkan dua kelebihan masing-masing antara mobil buatan Amerika dan Eropa. Lantas, gimana ya asal usul kultur JDM merambah ke tanah air? Melalui penuturan sang penggiat kultur tersebut, mengatakan jika popularitas Jepang domestic market yang ada di Indonesia sendiri, merebak pada awal tahun 2000. Saat itu, banyak video yang berbau drifting dari Jepang, makanya banyak yang mengaplikasikan JDM style di mobilnya masing-masing. Perkembangan dunia teknologi juga turut mengambil peran besar. Akses internet yang sudah lebih mudah membuat para penggiat modifikasi tanah air mampu melihat banyak referensi JDM di sana. Belum lagi film The Fast and the Furious Tokyo Drift yang begitu melejit pada tahun 2006. Kian menambah persebaran kultur asal negeri matahari terbit itu ke tanah air. Emang sih, dalam tayangan film tersebut begitu banyak menampilkan mobil-mobil Jepang domestic market. Kalau nggak percaya, kalian pasti masih inget kan saat Han memandu Sean dalam mempelajari teknik drift. Terlihat, Sean yang saat itu diperankan oleh Lucas Black sedang mengendarai Mitsubishi Lancer Evo yang telah dimodifikasi secara khusus untuk film tersebut. Dan diubah dari all-wheel drive menjadi rear-wheel drive untuk mengoptimalkan driftingnya. Tidak hanya itu, tunggangan satu ini juga diketahui menerima tenaga tambahan dari mesin MiVac berkapasitas 2 liter sehingga kini bisa menghasilkan tenaga sebesar 286 horsepower. Untuk kecepatan maksimalnya masih sama dengan versi pabrik. Tetapi jangan salah, mobil ini cukup cepat dan lincah karena mampu berakselerasi dari kecepatan 0 hingga 60 miles per hour dalam waktu kurang lebih 5 detik saja. Hingga rentang tahun 2008 sampai 2013 menjadi puncak fenomena JDM style di tanah air di mana semua pencinta otomotif begitu antusias, berlomba dan rajin berburu barang yang berbau Jepan domestic market. Tanpa memperdulikan harga, barang semahal apapun pasti mereka beli asal berbau JDM. Awal mula fenomena tersebut terjadi karena hausnya para insan otomotif untuk menemukan style modifikasi baru yang relatif ringan untuk mobil sehari-hari mereka. Kalau tadi kita sudah membahas sejarahnya, lagi-lagi muncul pertanyaan dalam benak, apakah semua mobil Jepang adalah JDM? Oh tunggu dulu. Sekali lagi, tidak semua mobil Jepang adalah JDM. Namun ada miskonsepsi yang justru populer, terutama di Amerika Serikat, bahwa JDM hanya mengacu pada mobil produksi Jepang. Fakta di lapangan sangat berbeda. Ada banyak mobil Jepang yang diproduksi khusus untuk negeri Paman Sam, Benua Biru, dan pasar dunia lainnya. So, jika hanya diproduksi di Jepang aja, lantas tidak menjadikannya sebagai mobil JDM. Misalnya, pembuatan Toyota Supra MK4 di salah satu negara adik kuasa tersebut dengan setir kiri dan sejumlah perubahan spesifikasi untuk memenuhi hukum di Amerika Serikat. Yang mana berarti mobil buatan Jepang dirancang untuk dijual di pasar Amerika. Namun, Toyota Supra MK4 juga diproduksi untuk pasar domestik Jepang, di mana perbedaan paling mencoloknya yaitu posisi setir. Satunya kanan untuk Amerika, dan kiri untuk negeri matahari terbit. Perihal kisaran harga sendiri, biasanya mobil-mobil JDM dibanderol mulai dari harga 150 jutaan rupiah sampai miliaran rupiah, tergantung dari tipe mobilnya. Semakin kencang performa mesin dan dokumen pendukungnya yang lengkap, jelas dong, semakin mahal pula harganya. Mobil JDM di Indonesia sendiri memang banyak yang tidak dilengkapi surat alias bodong. Saatnya kita menarik kesimpulan nih, jadi, JDM sebenarnya hanya mengacu pada mobil apapun yang diproduksi untuk dijual di pasar domestik Jepang dalam upaya mendorong perputaran mobil yang tinggi. Ada pun mobil JDM yang tidak ditujukan untuk dijual dengan kendok apapun di luar Jepang, kini telah masuk ke beberapa negara seperti Inggris, Kanada, Australia, termasuk Selandia Baru dan Amerika Serikat. Ketersediaannya tergantung dari peraturan perundang-undangan impor mobil bekas di negara yang dituju. Dan satu lagi, semua mobil JDM adalah mobil Jepang, tetapi tidak semua mobil Jepang adalah Jepang Domestic Car. Nah, kalian jangan salah kaprah lagi ya!